Intro Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Deddy Prasetyo dalam press release yang diadakan di lobby Divisi Humas Polri menjelaskan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Utara dan Kalimantan. Dalam keterangannya, Brigjen Paul Deddy Prasetyo mengatakan sebanyak 175 orang dan 4 korporasi ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Ada pun untuk korporasi yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Kalbar, yaitu PT Sisu, Sisu tersepanjang inti Suria Usaha dan satu lagi PT SAP, Suria Argo Palma. Ini masih ada proses pendidikan. Nah, jadi untuk jumlah tersangka perorangan berkait penyakit masalah kasus kebakaran dan hutan dan hutan lahan untuk tahun 2019 ini, sampai dengan bulan September ini, ada 175 tersangka. Ini perorangan atau yaitu, dengan jumlah korporasi yang kita berkaitan di belakang setengah ada 4 orang korporasi. Dan untuk tahap 2, berkas perkara, ada 21 kasus yang sudah dilimpahkan kekejaksaan, sementara dalam proses jidik ada 101 perorangan, untuk korporasi ada 4, tahap 2 juga ada 16 kasus atau 16 bekas dan sisanya masih dalam proses penyakit yang berkaitan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!